Kita bikin cemilan dari roti tawar lagi, cara bikinnya gampang, rasanya enak, cocok untuk dijadikan ide jualan Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan pan, masukkan sedikit minyak sayur Kemudian kita masukkan bawang putih yang sebelumnya sudah dicincang kasar Bawang putihnya bisa kita tumis dulu sampai wangi Setelah bawang putih sudah wangi, kemudian kita masukkan bawang merah Jadi kedua bahan ini kita tumis dulu sampai wangi dan juga layu Kalau bawangnya sudah kecoklatan seperti ini, kita masukkan bahan selanjutnya Jadi ini kita masukkan wortel yang sebelumnya sudah kita potong dadu kecil seperti ini Masukkan juga kentang yang sebelumnya sudah kita potong kecil-kecil juga Lalu bisa kita masukkan sedikit air Kemudian ini bisa kita tutup, jadi kita masak sampai kedua bahan ini matang Ini sudah setengah matang ya teman-teman, kemudian bisa kita buka tutupnya Dan ini bisa kita aduk-aduk dulu sebentar Lalu bisa kita masukkan bahan berikutnya, ini sudah saya siapkan 100 gram ayam yang sudah disuir-suir Jadi daging ayamnya ini sebelumnya tadi sudah saya rebus Untuk penggunaan ayam suir boleh juga diganti dengan sosis Lanjut, ini kita masukkan daun bawang yang sebelumnya sudah kita rajang Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata Kemudian bisa kita masukkan seasoningnya Ini saya pakai gula pasir Kemudian tambahkan juga garam Lalu ini saya tambahkan kaldu jamur dan juga merica bubuk Kalau misalkan kalian mau pakai penyedap rasa lainnya juga boleh Kita aduk-aduk dulu sampai bumbunya ini benar-benar tercampur merata Supaya lebih mantap, ini saya tambahkan sedikit saus tiram Kemudian saya tambahkan juga sedikit saus sambal ya Pada tahap ini bisa kita tes rasa dulu Kalau ada yang kurang bisa kita tambahkan ya bumbunya Kalau perbumbuannya sudah pas, kemudian bisa kita masukkan larutan tepung terigu Tujuan penggunaan larutan tepung terigu Supaya nanti hasilnya agak mengental ya Jadi ini bisa kita aduk-aduk sampai adonannya mengental seperti ini Kalau misalkan sudah, kemudian bisa kita matikan api kompornya Bahan isianya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin dulu sebelum digunakan Siapkan 10-12 lembar roti tawar Untuk sebungkus roti tawar ini harganya sekitar Rp11.000 saja Jadi gunakan roti tawar yang harganya ekonomis Ambil 1 lembar roti tawar, kemudian bisa kita pipihkan Kita gilas menggunakan rolling pin seperti ini Kalau roti tawarnya sudah pipih, kemudian bisa kita bagi menjadi 2 bagian Nah jadi dalam 1 roti tawar ini nanti bisa menghasilkan 2 kue Untuk bahan penjelupnya, ini tadi saya siapkan 100 gram tepung terigu Tambahkan sedikit garam Kemudian ini bisa kita larutkan dengan secukupnya air Jadi airnya dikira-kira saja ya teman-teman Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata Kalau sudah bisa kita sisihkan Ini untuk bahan isiannya tadi sebelumnya sudah dingin ya Sudah siap untuk kita gunakan Siapkan selembar roti tawar yang sebelumnya sudah kita pipihkan Kemudian tinggal kita beri isian secukupnya Untuk sedikit banyaknya bahan isian boleh disesuaikan Di bagian ujung roti tawarnya bisa kita beri bahan berkat dari tepung yang sudah kita larutkan tadi Lalu roti tawarnya tinggal kita gulung saja caranya seperti di video Kalau ada bahan isian yang keluar bisa kita rapi-rapikan menggunakan sendok Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Ini roti tawar yang saya pakai ukurannya tidak terlalu besar ya teman-teman Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Ambil segulung roti yang sudah kita beri isian Kemudian kita celupkan Ini kita celupkan di adonan tepung yang sebelumnya sudah kita buat tadi Kalau sudah tinggal kita balurkan di tepung panir Kita balurkan tepung panirnya sampai menutupi ke seluruh bagian rotinya Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai Satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya Untuk yang sebagian saya bungkus menggunakan kulit lumpia Nah untuk menggoreng kuenya saya menggunakan Miku Premium Digital Oven Dengan kapasitas besar ya ini 38 liter Sudah dilengkapi dengan layar sentuh cerdas yang mudah digunakan Oven ini juga sudah dilengkapi dengan fungsi dehidrator Jadi oven ini mampu untuk mengeringkan makanan dengan tetap menjaga nutrisinya Bagian dalam oven ini berlapis enamel ya teman-teman Pastinya lebih awet Tahan korosi dan pastinya mudah dibersihkan Selain itu oven ini juga berfungsi sebagai air fryer ya Atau menggoreng tanpa minyak Oven ini juga mampu untuk memanggang satu ekor ayam utuh dengan kematangan sempurna Oven ini juga low watt karena hanya 450 sampai 980 watt Cara penggunaan oven ini juga sangat gampang Terdapat 9 pilihan menu jadi tinggal kita atur ya Sebelum digunakan ini kita panaskan dulu ovennya Ini saya panaskan ovennya kurang lebih selama 15 menitan saja Untuk suhunya saya pakai 200 derajat celcius api atas bawah Dan untuk fungsi air fryernya kita nyalakan ya Siapkan keranjang penggorengan kemudian bisa kita susun kuenya Ini kuenya bisa kita beri jarak supaya nanti bisa matang sempurna Nah ini ovennya sudah selesai kita panaskan Kemudian tinggal kita masukkan kuenya tadi Kemudian ini tinggal kita atur lagi Ini sekitar 45 menitan ya Kemudian untuk suhunya tetap menggunakan suhu 200 derajat celcius api atas bawah Untuk fungsi air fryernya jangan lupa dinyalakan ya Nah untuk menu yang saya pilih ini yang tulisannya DIY atau D Lampu pada oven juga bisa kita nyalakan bisa kita matikan sesuai kebutuhan Nah ini bisa dilihat kue risolnya sudah matang sempurna Kemudian ini tinggal kita angkat Bisa dilihat sendiri ini hasil risolnya cantik banget Jadi ini meskipun tidak digoreng tapi hasilnya seperti digoreng ini kriuk ya Meskipun tidak digoreng menggunakan minyak ini hasilnya garing dan juga super kriuk Bisa dilihat sendiri ini hasilnya matang sempurna sampai di bagian dalam Karena tidak menggunakan minyak sama sekali saat menggorengnya tadi Jadi ini sangat aman banget untuk dijadikan camilan anak kecil ya Kalau kalian tertarik untuk mencoba silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih